Seorang perempuan di Kota Blitar sukses memproduksi sabun dari bahan rempah-rempah. Banyaknya hasil yang terkandung membuat sabun rempah ini diburu oleh warga lokal hingga luar negeri. Di tengah kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, Komsatun masih sempat berkreasi untuk memproduksi sabun. Bukan sabun biasa, produk buatan Komsatun ini dibuat dari bahan rempah-rempah. Perempuan asal Kota Blitar ini memanfaatkan bunga kenanga, kopi, serta minyak kelapa untuk dijadikan bahan sabun. Proses pembuatannya tidak jauh berbeda dengan sabun pada umumnya. Semua bahan rempah tersebut dicampur dengan bahan-bahan lain hingga mengental. Setelah itu, barulah cairan sabun rempah itu dicetak dan didinginkan selama 5 jam hingga adonan mengeras. Produk sabun rempah ini diklaim mengandung banyak khasiat. Selain itu, sabun rempah ini juga memiliki aroma yang lembut serta khas. Tak hayal, sabun rempah ini laku hingga 200 batang per bulan. Omset 3 juta rupiah per bulan pun bisa diperoleh oleh Komsatu. Awalnya dari keprihatinan saya sendiri sih mas, soalnya saya penggiat alam terus saya tuh gak punya kontribusi apa-apa sama alam. Jadi saya memulai dari diri saya sendiri, saya pakai sendiri dulu membuat sabun alami ini. Soalnya kan kalau kita mau memakai sabun alami ini setidaknya kita, biasanya kan limbah itu mengalurnya ke tanah dan ke sungai kan mas. Kalau kita mau memakai sabun alami ini kan ada klasik enzim dan eko enzimnya. Itu bisa mengurai air-air yang kotor dan tanah-tanah yang bisa juga jadi pupuk mas nanti limbahnya. Ada yang ke Makassar, ada yang ke NTT, Raya Sang udah sampai Singapura sama Hongkong. Terus ada ke Solo, Jogja, Magelang, Jakarta. Untuk harganya, satu batang sabun rempah dihargai mulai Rp10.000 hingga Rp15.000 tergantung besar dan varian bahan-bahannya.